Halo sahabat Nova, lagi bokeh tapi bahan makanan sudah habis? Nah kondisi seperti ini mungkin membuat kita stres tak karuan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk tetap pintar atur emosi ketika bahan makanan habis tapi kita lagi gak punya uang? Dapatkan tipsnya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarikannya. Emosi gak karuan bisa kita alami ketika bahan makanan di rumah habis tapi kita lagi bokeh atau gak punya uang. Apalagi ketika kita cek saldo rekening, eh isinya kering kerontang. Nah sahabat Nova kondisi tersebut mungkin bisa membuat sahabat Nova stres sampai rasanya sakit kepala. Oleh karena itu ada beberapa tips kok yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa pintar atur emosi dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, jika menangis memang bisa membuat sahabat Nova lebih lega dan juga tenang, maka lakukanlah. Tapi jangan berlebihan ya. Kemudian yang kedua yang harus kamu lakukan adalah cek ulang nih di rekening atau mungkin dompet digital yang sahabat Nova miliki. Apakah masih tersisa uang sedikit yang bisa kita manfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok. Setelah itu yang ketiga yang harus kamu lakukan adalah carilah kebutuhan pokok seperti beras atau makanan yang memang memiliki harga diskon terbesar. Sehingga sahabat Nova bisa hemat dalam berbelanja kebutuhan pokok. Setidaknya sampai sahabat Nova bisa gajian. Kemudian yang harus kamu lakukan adalah hemat-hematlah sampai sahabat Nova bisa mendapatkan penghasilan atau gaji setiap bulannya. Setelah itu belajarlah dari pengalaman. Sahabat Nova perlu membagi-bagikan pos-pos keuangan sesuai dengan pos-posnya dan kebutuhan-kebutuhannya. Agar sahabat Nova tidak lagi merasa stres atau pusing sakit kepala ketika bahan pokok di rumah habis sementara uang masih belum ada. Nah sahabat Nova kamu punya pengalaman gak nih dalam kondisi seperti ini? Kira-kira apa yang kamu lakukan? Ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!